Halo semuanya, welcome back to POV Drama. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang Moon Lover Season 2 yang tak kunjung muncul hilalnya. Jadi, pada tahun 2016, sebuah drama seikuk terbaik telah menjadi tontonan favorit yang selalu ditunggu-tunggu. Bahkan setelah drama tersebut usai, sampai saat ini pun masih selalu ditunggu season 2-nya. Yep, Moon Lover Scarlet Heart Rio. Drama yang sepanjang ceritanya selalu membuat penonton menitikkan air mata, meski tak dipungkiri kalau drama ini juga mengandung unsur komedi. Namun nyatanya drama ini didominasi oleh genre tragedi. Moon Lover diperankan oleh aktor dan aktris papan atas sebut saja Ayu, Lee Jung Gi, Nam Joo Hyuk, Kang Hana, Baek Hyun Ek So, Kang Hanel, dan masih banyak lagi. Moon Lover sendiri mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis dari masa depan yang terjebak di jaman kerajaan, tepatnya di dinasti Goryo. Ia mencari cara untuk bisa kembali ke masa depan. Gadis itu aslinya bernama Gohajin. Namun jiwanya terjebak di dalam tubuh gadis berusia 16 tahun, namanya Hesu. Singkatnya kehidupan Hesu selalu terhubung dengan keluarga kerajaan. Terlebih, para pangeran-pangerannya. Sampai pada suatu ketika, ia dihadapkan dengan masalah kekuasaan dan politik kerajaan, hingga masalah percintaan dengan salah satu pangeran kerajaan itu. Sebut saja pangeran Wang Su. Di sisi lain, ungkapan takdir memang kejam harus diterima oleh Hesu. Meskipun ia dan pangeran Wang Su saling mencintai, ia harus merelakan pangeran Wang Su menikahi wanita lain demi kerajaan. Belum lagi, Hesu selalu melihat tragedi demi tragedi terjadi di depannya ketika ia berada di jaman tersebut. Hal ini lantas membuatnya mengalami sakit keras hingga menemui ajalnya. Diceritakan kalau kematian Hesu membuka jalan bagi Kohajin bisa kembali kejamannya. Namun sayangnya, ia yang awalnya tak bisa mengingat pengalamannya ketika terjebak di masa lalu. Tiba-tiba tangisnya pecah saat melihat lukisan seorang pangeran kerajaan di sebuah museum. Lukisan itu tak lain adalah pangeran Wang Su. Itu adalah scene terakhir drama Moon Lovers yang membuat para penggemar bingung dengan ending tersebut. Sementara itu diceritakan kalau pangeran Wang Su yang ditinggalkan di masa lalu tengah bersedih atas kepergian Hesu. Dua scene dari episode terakhir saat Hachin menangis di jamannya sendiri dan Wang Su yang kebetulan bertemu anak kecil disimpulkan sebagai anak Wang Su dan Hesu. Inilah yang menjadikan Moon Lovers memiliki open ending drama. Dan berikut ini adalah spekulasi yang sesuai menurut POV drama Andai Moon Lovers memiliki season 2. Hal ini didasarkan pada sebuah adegan di mana Hachin menangis di museum. Lalu seorang pria yang mirip dengan pangeran Wang Su memakai setelan jas memberikan sapu tangan pada Hachin. Pria itu disebut-sebut bisa jadi adalah pangeran Wang Su yang datang ke masa depan. Atau mungkin bisa jadi reinkarnasi pangeran Wang Su. Namun sayangnya adegan tersebut tidak ditayangkan dalam drama. Hal ini lantas memunculkan dua spekulasi tentang Moon Lovers season 2 versi POV drama. Spekulasi pertama bisa jadi cerita menggunakan alur mundur. Pangeran Wang Su sebenarnya mengetahui kalau Hesu datang dari masa depan. Akhirnya ia memutuskan untuk bertekad mencari cara menyusul Hesu ke masa depan. Jika kamu masih ingat Xin Li Min Ho menunggang kuda putih di jalan raya dalam drama The King Eternal Monarch. Hal ini akan mirip ketika pangeran Wang Su yang notabene-nya adalah orang kerajaan perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan era modern. Finally, setelah berhasil beradaptasi, ia mengubah penampilannya sebagai pria modern. Perjuangan dan hal-hal lucu akan diceritakan dalam episode-episode Moon Lovers season 2. Spekulasi kedua Semua orang dari era kerajaan berinkarnasi ke masa depan. Dan mereka dipertemukan lagi dalam lingkup di mana Hesu bekerja. Hal ini seperti kisah The Legend of the Blue Sea di mana Ho Jun Ji dan Putri Duyung di era modern bertemu kembali dengan reinkarnasi semua orang di masa lalu. Mulai dari pangeran Wang Su, pangeran ke-10, pangeran ke-13, pangeran ke-14, dan pangeran-pangeran lainnya, serta Putri Yeon Hua. Tak jauh berbeda dengan zaman kerajaan, di era modern, beberapa tokoh akan tetap mencintai Hesu atau Hajin. Yeon Hua pun juga sama ambisiusnya seperti perannya sebagai seorang tuan putri. Di era modern, ia akan ambisius dengan jabatan dan cintanya pada pangeran Wang Su. Jika memakai spekulasi kedua, bisa jadi hanya Hajin yang ingat kejadian di zaman kerajaan. Sementara yang lainnya, cenderung tak mengingatnya. Atau bisa jadi mereka akan ingat menjelang episode terakhir. Nah, itu dia dua spekulasi jika Moon Lovers ada season 2-nya, versi pof drama. Lalu bagaimana menurutmu? Bagikan pendapatmu di kotak komentar ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.